Sin Taeyong menutup pintu timnas Indonesia bagi Dimas Derajat yang dua kali bikin ulah di AFC Champions League tahun 2024-2025. Dimas Derajat menjadi sorotan dalam dua dari tiga laga yang dijalani sangklop, Persib Bandung, di AFC Champions League tahun 2024-2025. Saat Persib Bandung menjamu Port FC di match day pertama grup F pada tanggal 19 September tahun 2024, Dimas Derajat yang tidak terima dilanggar Asnawi Mangkualam langsung mengejar sang lawan. Tak lama setelah itu, Dimas Derajat mendorong Asnawi Mangkualam sampai-sampai pertengkaran dua pemain timnas Indonesia itu dipisahkan personel kedua tim. Ironisnya, Sin Taeyong menyaksikan langsung laga Persib Bandung VS Port FC dari tribun Stadion Sijalak Harupat. Untung bagi Dimas Derajat, ex-penyerang Persikabo 1973 itu masih dipanggil Sin Taeyong untuk laga melawan Bahrain dan China, meski tak pernah dimainkan, semalam, Dimas Derajat lagi-lagi membuat ulah. Ex-penyerang timnas Indonesia U19 dan U23 itu terpancing emosinya hingga menanduk Kapten Lion City Siler, Bailey Wright, ketika skor sama kuat 1-1 di menit 51. Alhasil, Wasid yang memimpin pertandingan memberikan kartu merah kepada Dimas Derajat. Bermain 10 orang sejak menit 51 membuat Persib Bandung kesulitan meraih kemenangan pertamanya di AFC Champions League 2, 2024-2025. Benar saja, Persib Bandung ditahan Lion City Siler 1-1. Karena itu, jangan heran jika pada FIFA March Day November tahun 2024 tak ada nama Dimas Derajat di skuad timnas Indonesia. Posisinya bisa digantikan penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, yang absen di FIFA March Day Oktober tahun 2024. Potensi Dimas Derajat tercoret dari timnas Indonesia sangat besar. Sebab, Sinta Eeyong dikenal sebagai pelatih yang memilih pemain tak hanya berdasarkan skill, tapi juga attitude, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang dipanggil Sinta Eeyong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta tanggal 19 November tahun 2024. Diharapkan pemain-pemain yang dipanggil dapat membantu timnas Indonesia mengemas 4 poin dari dua laga di atas.